Intro Oke, halo my dear, apa kabar? Balik lagi sama kuratih disini, aku mau berbagi lagi pesan general Yang mungkin bisa resonate, kembali aku ingatkan pembacaan kartu adalah energi Energi akan selamanya berubah, cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri Oke, so let's get started, mungkin disini ada clue, ada clarity atau apapun Oke, kita akan lihat disini, oke mungkin ada pesannya buat kalian Oke, menarik sih, tadi pas aku shuffle terus terang kartu ini kayak mau pop up Tapi aku pikir, ah mungkin, mungkin aku yang salah lihat Atau mungkin, mungkin ada pesan yang lain and then boom, keluar deh kartunya Kemudian disini 10 of pentacles, 7 of sword, 8 of sword Oke, kamu stuck, kamu yang stuck di pikiran seseorang Oke, aku dapat channeling message hari ini atau di video ini Ups, kekecilan Oke, kamu yang stuck di pikiran seseorang Kamu yang saat ini sedang stuck, jadi kamu kayak menghantui pikiran seseorang Kamu yang berada di pikirannya terus-menerus, gak harus 24 jam juga Tapi kayak ada hal-hal yang terus ngingetin dia, itu akan kamu, oke Especially disini aku dapat 8 of sword, jadi seseorang kayak terbelenggu oleh ingatan tentang kamu, oke Jadi seseorang sedang terbelenggu, seseorang saat ini terbelenggu, gak bisa melepaskan, stuck dengan kamu Kamu yang selalu stuck di pikiran seseorang, ya Jadi kayak dia gak bisa melepaskan kamu, apalagi disini kayak mata tertutup, badan diikat, di sekelilingnya ada pedang Disini ada genangan air, gak tahu ini dalam apa gimana, kalaupun dia keluar nanti mungkin akan sulit Disini ada kastil yang sangat jauh, dia kayak tersesat, dia kayak bingung, ya Jadi ini dia, ini energi seseorang, jadi absolutely kalau aku lihat disini, ini karena angka 7 ke angka 8 7 of sword ke 8 of sword, 7 pedang ke 8 pedang Jadi dia mencuri pedang, saking egoisnya, dia udah punya 5, dia masih mengharapkan 2 ini Ya, so aku lihat kamu dealing dengan seseorang yang super duper egois luar biasa Super duper, mungkin dia pernah menghianati kamu, aku dapat keenergi penghianatan besar yang luar biasa Energi kebohongan besar yang luar biasa, ditambah Kalau aku lihat disini juga ada, kayak dia menyesal disitu Atau mungkin disini ada energi pengumfaatan, dimana ada yang memanfaatkan kamu secara material Atau saat ini mungkin dia sudah baik secara material, sudah baik secara finansial keuangan Ya, tapi ternyata dia kayak ngerasa jauh dari rumah, ya Kalau kalian lihat ini ada jauh, ya ini jauh dengan rumah ini, ini juga jauh dengan kastil ini So, kalau aku bilang, mungkin kamu dan dia memang ada jarak, entah itu long distance, entah ada jarak fisik maupun emotional disini Ya, dan aku lihat disini juga ada energi dimana kayak seseorang terus kepikiran sama kamu Ya, stuck disini, ya mungkin kayak gak bisa melepaskan kamu, ya I don't know Kayak energi ini terus-menerus menyiksanya, oke, that's not good, ya tidak begitu baik disitu Oke, again, tree of sword, oh my god, ya seseorang terbelenggu dengan pikiran tentang kamu Ya, aku dapat channeling message-nya seperti itu dan seseorang, kamu yang selalu stuck di pikiran seseorang Ya, jadi kalau aku bilang mungkin disini ada beban rasa bersalah, ada beban menyesal disini Seseorang kehilangan, seseorang merindukan, seseorang ngerasa jauh banget dari kamu Kayak rasanya kamu sangat jauh untuk kugapai kembali Jadi, kalau aku lihat disini ya seseorang kayak akhirnya mungkin mendapatkan karma Karma atas apa yang dia lakukan Karena dulu mungkin dia menghianati, dia mengambil keuntungan, dia membohongi, dia menyakiti, dia melukai Dan disini aku dapat the seven of wands, ya, dulu dia yang pergi, dia yang menjauh, dia yang menjaga jarak, ya Dan akhirnya kayak dia yang stuck sekarang, ya, dia yang gak tahu harus apa Dia yang stuck dengan pikiran tentang kamu, dia yang menyesal dengan semuanya Terlebih mungkin kalau aku baca kartu, pakai kartu ini aku ngerasa selalu ngebaca terhubung dengan energi seseorang yang galau, ya I don't know, entah mungkin dari kartunya, atau mungkin kayak vibesnya, atau mungkin memang dari channeling message-nya Mungkin seperti itu, tapi ya seseorang stuck disini Terlebih lagi energi sword, jadi mungkin kamu Gemini Libra Aquarius, atau dia Gemini Libra Aquarius, okay Sun, Moon, Rising, atau Venus, okay Kemudian aku dapat the fool, yes Aquarius Again, kayak aku ngerasa dulu ada seseorang membodohi seseorang, ya, actually the fool, like seseorang yang innocent Mungkin kamu innocent, kamu apa ya, mungkin dia terlihat innocent, tapi di belakang dia sneaky, tricky, manipulatif Atau mungkin dia suka gaslighting kamu, atau mungkin disini ada hubungan yang toxic, yang ada fighting argument, atau apapun Hubungan ini terlalu beresiko, ya, tapi kalau aku lihat sekarang, dia menyadari Dia menyadari mungkin kesalahannya, dia menyadari mungkin perilakunya, ya, terlebih mungkin disini kayak rasa egois itu, dan ada energi kayak dog Disini mungkin dia siu anjing, ya, atau mungkin seseorang punya peliharaan anjing, atau Mungkin seseorang terhubung dengan pekerja, bukan pekerja, ya, seseorang terhubung dengan, apa ya, kalau aku bilang, energinya disini Mungkin seseorang tenaga medis kesehatan, mungkin rumah sakit, mungkin perawat, mungkin dokter, ya, disitu mungkin klinik kecantikan, anything Seseorang terhubung dengan tenaga medis, ya, tenaga medis terhubung dengan kesehatan, tenaga medis, laboratorium, farmasi, obat-obatan, anything Ya, aku juga dapat disini kayak seseorang mungkin terhubung dengan lawyer, pengacara, atau apapun Ya, atau mungkin terhubung dengan, aku dapat kayak teacher, dosen, guru, atau mungkin apapun disitu Tapi kamu yang terus stuck di pikirannya dia, karena kamu yang terus stuck, dia yang terbelunggu dengan pikiran tentang kamu Jadi seseorang terbelunggu nih, kayak ikat terus, apa ya, terbelunggu itu aku dapat dari aid of sword ini, terbelunggu dia, gak bisa bebas I can't, I can't, I can't, oke, jadi aku dapat kata-kata kayak set me free, lepasin aku, biarkan aku bebas Tapi dia gak bisa, dia gak bisa nyilangin pikirannya dia tentang kamu, oke, semua all about you, dia menyesal sekarang Dia mungkin sendiri, dia mungkin kesepian, dia mungkin dapatkan karmanya, mungkin situasi berbalik arah, and then boom, dia yang kacau sendiri, oke Jadi ada resiko, ada konsekuensi yang dia tanggung dari tindakannya dia sendiri disitu Oke, yes, again, disini ada five of wands, ya, fighting and fighting and fighting, again Oke, dan disini ada bottom of the deck, six of sword, yes Ya, seseorang masih belum bisa move on dari kamu, dia, again, aku dapat energi sword, banyak banget, Gemini Libra Aquarius Aku juga dapat disini energi Eris Leo Sagittarius, oke Ya, mungkin kamu dealing dengan long distance, atau mungkin disini kamu ada anak, atau mungkin dia ada anak, atau kamu yang bersiap untuk move on Sementara dia gak bisa untuk move on, jadi kebalik nih, jadi mungkin dulu dia yang terlihat move on, tapi ternyata enggak Oke, kemudian disini aku dapat kaset, yes, again, look at this Outdated thinking, conditioning, replaying events, over in your head, over in your head Jadi terus berputar-putar di kepala, ini sama dengan energi di aid of sword, kaset Jadi seseorang gak terbelonggu terus dengan ingatan tentang kamu, pikiran tentang kamu, ya, ya apa, dia bingung juga disitu, keinget terus tentang kamu Oke, disini ending brings you beginning, change, transition, ya, seseorang gak bisa kayak melepaskan disini Hmm, kayak, kayak, walaupun hubungan ini begitu aja berakhir, tapi dia gak, dia terbelenggu dengan akhirnya dia menyesal disitu Ya, pokoknya sering kepikiran kamu, gak harus 24 jam, setiap waktu enggak, tapi ada aja tiap hari tuh ngingetin ke kamu Mungkin ada hal yang tentang kamu, ya, momen kenangan itu tentang kamu, anything Oke, keys on the wings, yes Mungkin disini akhirnya dia mengambil keputusan, atau dia menyadari dulu keputusannya salah Dia melepaskan kamu disitu dulu, dia memilih opsi yang lain Ternyata dia salah, dia ternyata saat ini mungkin dapatkan karmanya, dia dihianati pula, dia dimanfaatkan pula Ya, pasti ada 11 plus minus ya, mungkin 11-12 kejadian yang mungkin gak mirip, tapi ya mostly similar lah Agak-agak sama lah, similar, mirip lah mungkin seperti itu Oke, the clock ya, dan disini mungkin kamu yang lebih kayak healing, kamu kayak lebih memfokuskan diri kamu Ya, kamu lebih memperbaiki diri kamu disitu, dan again, look at this, seseorang reminiscing Mengingat momen-momen indah, ya, keingat tentang kamu, banyak hal yang dia lewatkan dengan kamu Banyak hal bahagia dulu, tapi ternyata dia malah melukai kamu Sekarang dia mungkin kayak berkelimpahan sesuatu, tapi dia merasa kosong, dia merasa hampa, dia merasa terbelenggu Dia merasa kayak gak tau arah, seperti itu Ya, again, apalagi mungkin kamu dealing dengan narsisistik, ya Ya, mungkin disini seseorang juga, apa ya, egoisnya luar biasa, atau mungkin dia mengkhianati kamu disitu, again Ya, dulu kamu yang mengejar dia, tapi sekarang kamu akhirnya moving on Ya, karena aku lihat kayak, dulu mungkin kamu yang divine, yang energi feminim yang mengejar Sekarang kamu moving on, dia balik mengejar kamu, ya Seseorang gak bisa ngelepasin bayang-bayang tentang kamu, dia masih terbelenggu dengan pikiran tentang kamu Dan maybe ke depan, maybe tak disangka-sangka, mungkin gak disangka-sangka karena aku dapat The Sword and Rose Again, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, or Venus Seseorang akan terhubung dengan kamu disini, ada clarity Atau mungkin kamu tau aja, oh ternyata keadaannya tidak sebaik dulu waktu sama kamu Atau mungkin ada temannya yang menghubungi kamu, atau mungkin ada teman kamu yang menghubungi melihat dia Atau dia akan datang sendiri untuk menghubungi kamu dan menjelaskan keadaannya Mungkin dengan sambil meminta maaf, ya mungkin menyesal disitu Again, disini ada boat dan boat Ya sama ya, Six of Swords dan energi ini Again, seseorang gak rela kamu move on, tapi dia bakal hadir Dia bakal puter balik kesitu, karena aku lihat pikirannya masih terbelenggu tentang kamu Ya, ada yang ingin dia jelaskan Ada yang ingin dia omongkan, ada yang ingin sesuatu yang dia inginkan disitu Ada yang kayak, apa ya, ada kayak beban rasa bersalah, beban penyesalan yang dia kayak harus Aku harus ngomong nih sama kamu, aku gak bisa pendam sendiri Dan gak tau nih, mungkin kamu dealing sudah 10 bulan, 10 tahun, mungkin hampir 10 tahun Mungkin lebih 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Ya, tapi aku dapat kayak angka 10 Mungkin kamu sering melihat 10-10 Mungkin seseorang lahir di bulan 10 Mungkin di tanggal 10 Atau mungkin 10 minggu dari sekarang 10 bulan dari sekarang, mungkin lebih cepat 10 hari Oke Atau mungkin jam 10 penting Atau mungkin seseorang bisa 10 baru saudara Aku dapat kayak angka 10 I don't know, mungkin itu penting Ya dan, again Dia tidak bisa melepaskan, kayak bayang-bayang kamu Dia pusing nih Sorry, dia pusing Dia bingung sendiri Dia sakit-sakit hati sendiri Dia keinget lagi sama kamu Ya, dia takut untuk bagaimana-bagaimana Dia menyesali egonya Ya, dia bingung sendiri disitu So, ya, I don't know what to do Heartbroken Look at this, seseorang merasakan patah hati yang luar biasa Jadi, di saat kamu bener-bener moving on Dia merasakan patah hati yang luar biasa Sakitnya tuh disini Sakitnya tuh disini Aku dapat kata-kata lagu seperti itu Oke, dan yes They coming Mungkin dia hadir untuk berkomunikasi lagi Atau mungkin bertanya kabar Atau kalau dia nggak berani dengan mungkin sisi pengejutnya I'm so sorry Mungkin dia akan lebih memantau kamu lewat stalking Internet, online, social media Atau mungkin dia bertanya ke teman-teman kamu Atau orang yang terhubung dengan kamu, oke? So, itu dia mungkin pesannya I have to enjoy it Thank you so much And bye-bye See you on the next reading Thank you And have a nice day Bye Thank you Bye sub indo by Sub indo by broth3rmax Tabak Sat Sub indo by broth3rmax